Kembali lagi dengan saya Huda Di episode kali ini, saya akan mengajak eksplor dan berburu kembali di spot yang sangat indah Kami akan spare piecing atau berburu malam hari dan di pagi hari Di tempat spot ikan terkuat dan terganas di lautan Menikmati suasana sunset di atas kapal, dekat pulau terpadat di dunia Kami akan camping, masak, dan bakar hasil tangkapan Saksikan petualangan ini dan mari kita mulai Pagi sekitar jam 10, saya mulai persiapan trip spare piecing Oke teman-teman, hari ini hari Sabtu Kita akan trip spare piecing di salah satu pulau yang sangat indah Dan ya, saksikan terus Sampai jumpa di lokasi Mantap Setelah peralatan siap, disini saya berangkat menggunakan si badak tua Setelah 20 menit perjalanan, saya singgah di rumah kawan sepiru Disini tempat titik kumpul Sambil mengambil mesin perahu di rumahnya Setelah perjalanan sekitar 30 menit, akhirnya kami tiba di pantai Labuan Haji Tempat parkir perahu yang kami gunakan untuk trip seru kali ini Oke teman-teman, ini perahu yang kita pakai trip sekarang Ini kapasitasnya ya lumayan besar lah Dan sebelum kita berangkat, lebih dahulu karena perahunya markir dan kemarin mungkin sempat hujan Jadi airnya itu masuk Dan kita keluarin dulu baru kita berangkat Kami cukup lama menggunakan kapal yang sudah lama tidak digunakan Hampir satu jam Tapi terasa cepat karena kekompakan teman-teman yang saling membantu sambil bercanda tawa Sebelum kita pergi spearfishing Ada kawan mau cari itali dulu buat jangkarnya Sekitar satu jam perjalanan dengan air laut yang tenang Kami mencoba spot spearfishing pertama di dekat pulau Maringki Dengan pemandangan yang sangat indah Oke sambari dengan perjalanan kita mencoba spot pertama teman-teman Sebelum kita menuju tempat kita camping Kita turun dulu dari laut buat kita makan nanti malam Sebelum menyelam, saya menerbangkan drone untuk melihat desa pulau Maringki dari udara Desa ini satu-satunya adalah desa terpadat kedua di dunia setelah pulau bungin Dengan air yang sedikit berarus dan lumayan tenang Saya mencoba snorkeling untuk melihat keindahan alam bawah laut di sore hari Baru saja turun saya langsung ketemu udang martis Udang martis biasanya ditemukan di laut dangkal dan aktif berburu di malam hari Lanjut menyelam di kedalaman 4 meter Saya melihat rombongan anak lobster di bawah lubang karang Asli lucu banget Disini saya biarkan saja mereka Biar tumbuh besar dulu teman-teman Menyelam terakhir disini saya diberitahu kawan sepiro Ada lobster besar di bawah batu besar Dengan semangat menyelam ternyata hanya lobster kecil Ketika saya dan teman-teman naik ke sampan bertepatan sekali saat sunset sedang indah-indahnya Kurang lebih kita cuma snorkeling Ya nggak nyampe 30 menit Master Hardy baru naik Dan hasilnya lumayan Sekarang kita lagi Masak nasi di tengah laut di atas sampan Sarapan guys Eh makan malam Diner-diner Nah kumpenam pepong layak nangis gara-gara langgi Oke master kita master Pak Yus dan master Ripal baru naik Dan ini hasilnya Sweep lip Size nya lumayan teman-teman Disini jangkar perahu terkait Jadi salah satu kawan harus menyelam untuk mengambilnya Setelah jangkar naik kami pindah untuk menjemput satu kawan sepiro Oke master kita yang terakhir baru naik Kita lihat hasilnya teman-teman Sisa satu kawan sepiro yang belum naik Terlihat pelampung dan hasil ikannya di dekat perahu Tapi dia masih menyelam di bawah kami Tak lama akhirnya semua naik dan kami berangkat menuju Pantaiping Tempat lokasi camping malam ini Kita lanjut menuju spot camping Kurang lebih 35 menit Akhirnya kami sampai di Pantaiping Kami mengangkat barang-barang penting untuk diturunkan Banyaknya aktivitas sebelumnya membuat kami lelah dan lapar Jadi kami olah ikan hasil tangkapan untuk makan malam bersama Hasil ikan kami buat menjadi tiga jenis olahan Pertama-tama kami goreng ikan dengan tepung untuk campur sambal pedas Atau orang lombok menyebutnya beberu Selain jadi kameramen Saya juga tukang mencicip pertama masakan Seakan-akan menjadi juri disini Setelah menu pertama jadi Kami menyiapkan olahan ikan menu kedua Entah apa namanya Setelah 20 menit Olahan kedua jadi Saya mencicip lagi Ternyata rasanya keren sekali Seperti restoran bintang seribu Setelah semua jadi terlihat menggoda Tidak sabar rasanya untuk makan Waktu yang ditunggu-tunggu Makan malam bersama hasil ikan dari tiga olahan berbeda Semua menu rasanya terlihat melebihi restoran yang ada di dunia Dan planet lainnya Di sini terlihat semua Kawan sepero lahap sekali makan Selain enak memang semua pada lapar Termasuk saya Setelah makan malam Di sini hanya dua kawan sepero yang berburu malam Dan di sini kawan sepero burhan Menunjukkan spot baru di dalam laut Dengan air yang cukup dingin serta gelapnya sekitar Tanpa ada rasa takut ada pocong berenang Lanjut menyelam Tiba-tiba terlihat ikan hiu tokek Atau hiu zebra Yang unik bergerak santai Tanpa henti Karena malam Hiu ini kesulitan melihat arah tujuan hidup Dan sering sekali menabrak batu karang Lanjut saat menyelam di sekitar kedalaman 5 km Terlihat ikan kulit pasir dengan ukuran yang cukup lumayan kecil Dan alhamdulillah tembakan kena sasaran Setelah berburu malam Kami istirahat untuk menyiapkan tenaga Untuk berburu besok pagi Pagi yang indah Dengan pantai yang sunyi Sekitar jam 6 Saya dan sebagian teman bangun Terlihat banyak pengunjung di pantai pink Karena memang hari minggu dan tempat populer Setelah sholat subuh Saya duduk di pinggir pantai Dengan air laut yang tenang Dengan segelas kopi pahit Sambil membahas masa depan yang cerah Dan yakin untuk meraihnya Oke teman-teman Selamat pagi Alhamdulillah di pagi ini Cuacanya lumayan cerah Dan sedikit mendung Kurang lebih sekitar Satu jam lagi Kita bakal spare fishing Habis sarapan Dan sekarang kita lagi Ngerbangin Mau ngerbangin tron Cuma sayang sekali Sunrise nya gak muncul Karena sedikit mendung Ya gak apa-apa Terima kasih telah menonton! 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 Setelah duduk lama di pantai yang sunyi dan tenang Membayangkan masa depan Kami menyiapkan sarapan bergizi tinggi Sebelum berangkat berburu menggunakan perahu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sarapan pagi dengan sambal ikan pun sudah siap Dan kami sarapan bersama si kucing Penghuni pantai yang selalu bersama kami Karena tahu ada ikan segar Sari kata yang menonton! Sekarang pun omong datang ulang Terima kasih telah menonton! Selesai makan asupan bergizi, kami bersiap untuk berburu. Menyiapkan dan memindah semua barang ke atas perahu. Sekitar jam 8 pagi, alhamdulillah cuacanya sangat cerah. Terlihat jelas pasir berwarna pink. Sungguh pemandangan pagi yang luar biasa teman-teman. Oke teman-teman, kita mau persiapan trip servicing pagi. Dan ini kita mau siap-siap untuk nurinin rahunya. Sama sebelum itu, kita mau prepare untuk masang wetsuit, baju, kenal. Saya pasang baju wetsuit menggunakan sabun sampu, agar cepat masuk ke badan. Setelah semua siap, kami berangkat menuju spot pertama pagi ini. Di perjalanan, kami dimanjakan dengan keindahan tebing dan bukit hijau yang indah. Membuat petualangan ini semakin seru dan menyenangkan. Botewe, spot pertama untuk servicing pagi. Video udah, B. Kira-kira makin. View-nya indah banget, teman-teman. Tengah perjalanan, pantainya itu bagus banget. Tidak sampai 15 menit, kami tiba di spot pertama di pinggir tebing. Dan berburu pagi pun dimulai. Menyelam pertama di kedalaman 10 meteran. Terlihat dari atas satu ikan belupin yang lumayan besar. Tapi sayang di kamera tidak terlihat jelas, karena waterprop gopro yang sudah mau diganti. Ikan belupin yang tadi, saya berusaha mendekati pelan-pelan, tetapi ikan tersebut menjauh. Saat asik berburu, saya melihat kawan spero sibuk sekali. Ternyata busurnya terkait di karang yang cukup dalam, sekitar 20 meteran lebih. Karena tarikan ikan dokter tuna yang ditembaknya. Salah satu ikan terkuat di lautan. Ikan dokter tuna, jika tidak terkena di titik matinya, seperti kepala dan tulang belakang, bisa-bisa busur dan spergan akan hilang, ditariknya ke dalam dan semakin ke dalam. Setelah busur kawan yang tersangkut sudah diselamatkan, saya lanjut berburu dan terlihat rombongan ikan kulit pasir. Ketika mau menembak ikan target, saya dibuat berputar oleh ikan kulit pasir di depan. Setelah merasa dekat, saya pun menembaknya dan alhamdulillah kena. Ketika dapat ikan pertama saya, saya melihat kawan Spiro menyelam secara bersamaan. Sekedar masukan dan pelajaran, usahakan untuk menunggu giliran menyelam. Jika kalian melihat kawan menyelam di dekat kalian, jangan tergoda dengan ikan yang terlihat banyak, karena sangat beresiko tinggi jika menyelam secara bersamaan. Lanjut, saya menembak ikan dogtut monster yang terlihat sudah mati. Saya pikir ini riski nomplok, tapi ternyata itu hasil tangkapan kawan Spiro. Dan ini detik-detik momen ketika mendapatkan ikan dogtut tersebut. Di sini kawan Spiro Iyun menggunakan salah satu GoPro, dan tiba-tiba muncul ikan dogtut tuna mendekat. Menyelam lagi lebih dalam di kedalaman kurang lebih 15 meter. Sekali lagi, jika menyelam dalam, usahakan relaksasi pernafasan di atas 3-4 menit. Dan ketika menyelam, usahakan minim pergerakan, untuk menjaga nafas agar tidak cepat habis. Lalu aku alas dengan menekan hidung, agar telinga tidak sakit oleh tekanan. Baru saja sampai di dasar, tiba-tiba didatangi rombongan ikan monster dokter tuna, yang kedua kalinya. Dan alhamdulillah kena bagian titik matinya. Sehingga ikan yang salah satu dianggap paling kuat tenaganya, tidak terlalu melawan, dan berhasil mengangkatnya ke atas. Mendapatkan ikan ini adalah tropi besar, teman-teman. Di sini, saya melihat dua kawan Spiro yang terlihat emosi. Saya kira mereka kelahi mau saling tendang. Ternyata ada salah satu Spiro, yang tali pelampungnya terputus, oleh putaran mesin perahu yang sering lewat. Ini salah satu rintangan berbahaya saat menyelam pagi di spot ini. Karena banyaknya nelayan pulang, lewat jalur tempat kami spare fishing pagi ini sekitar jam 9. Menyelam lagi, menunggu lama, hingga berbagai jenis ikan karang yang indah muncul. Kurang lebih berburu sekitar hampir dua jam, kami naik istirahat di atas perahu. Dan ini semua hasil di spot pertama. Kurang lebih spare fishing di spot pertama, satu jam. Nah ini, para Spiro-Spiro sudah naik. Tidak lama kami pindah menuju spot kedua. Tidak jauh dari spot pertama tadi, berjarak sekitar 4 km. Tiba-tiba di spot kedua dekat Gilly, di sini saya tidak turun berburu. Hanya menunggu di atas dan menyaksikan kawan Spiro yang lagi asik memancing putra duyung. Salah satu GoPro dipegang kawan Spiro yang merekam di dalam laut. Tidak disangka, rombongan Dr. Tuna muncul lagi dan mendekat. Kali ini jumlahnya lebih banyak teman-teman. Kawan Spiro pun berhasil menembak salah satu di titik matinya. ikan pun mengamuk dan berputar-putar. Menyelam lagi, terlihat ikan GT maju mendekat. langsung saja ditembak dan kena. Menyelam lagi lebih dalam, menunggu ikan lewat, tahan nafas hingga nafas terakhir. Target muncul dan alhamdulillah kena lagi teman-teman. Lanjut berburu, disini terlihat rombongan ikan kulit pasir dan jenis ikan lainnya. telah menunggu ikan-teman. Telah menunggu ikan-teman. Setelah satu jam menunggu terlihat ikan target di depan. Sekitar 2 jam berburu di spot kedua, kawan Spero mulai naik satu persatu untuk istirahat dan memperlihatkan hasil buruan mereka. Pintu, master kita, master long, bakal naik. Kira-kira apakah ada hasil? Kita master jack baru naik. Ini hasilnya teman-teman. Bogot dan kelampungnya. Masa tidak ada pada kita dokter ini? Hasil ikan langsung dimasukkan ke dalam bog. Khusus ikan besar akan kami perlihatkan nanti. Oke, master Eun baru naik. Kita lihat apakah ada hasil. Baru naik. Ada pengigian tanpa di atas jalan. Tentang balik lagi. Hahaha. Empat balik sopir. Empat balik. Empat balik. Dan ini hasil ikan-ikan besar di spot kedua Banyak ikan dokter tuna yang diselamatkan di spot kedua ini Dokter tiga biji Anak dokter nih lembah ini Oke master kita yang terakhir master Hardy Ini kawan speru kita master Hardy yang hasilnya cukup lumayan juga Dapat ikan dokter tuna dan ikan enak lainnya Tepis ini sudah dua kali terpendah Sangat capek sekali dan waktunya untuk istirahat Setibanya di pulau kami tak lupa berfoto di balik gua Sekitar dua jam kami putuskan untuk istirahat di pulau Maringki Pulau kecil terpadat kedua di dunia Di sini kami bisa membeli makanan Setelah istirahat dan makan siang di pulau yang indah ini tiba-tiba mendung Kami pun bergegas mengambil perahu sebelum hujan badai datang agar barang-barang tidak basah Oke teman-teman tuh master kita master Hardy Mau ngambil perahu tampannya di tengah tempatnya markir karena barang-barang kita elektronik disana Sedangkan sebentar lagi kayak mau hujan gitu mendung banget Dan dibalik saya banyak sekali anak-anak Kambing Oke teman-teman cukup sampai disini episode kali ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir berkunjung Sampai jumpa di trip-trip selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Naik perahu untuk pulang hujan pun turun sebentar Lemah Ini mau panah Nah, 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 pak, pak, pak Oh, 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 nah, 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 nah Oh, 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 nah, 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 nah Mati Mati